Naga pembunuh jilid 5. Dua pukulan itu beradu, Bengtan tertawa dengan tangan kirinya sementara si kakek tampak berkutat dengan ujung lengan bajunya. Jisinkai atau kakek ini merasakan gempuran tenaga dasyat menahan pukulannya itu, mendorong dan mau menolak balik dan tentu saja dia bertahan, terkejut dan menambah tenaganya namun lawan pun melakukan hal yang sama. Bengtan menambah tenaganya dan si kakek pucat bergoyang-goyang. Jisinkai menggeram namun tiba-tiba dia terdorong. Dan ketika kakek itu terdorong dan terus terdorong hingga lantai panggung berdurit, tanda betapa hebatnya kakek itu bertahan maka Bengtan tiba-tiba menarik pukulannya dan mundur dengan cepat, membuang seluruh tenaga lawannya ke samping. Maaf, kau hebat, Jisinkai. Tapi ku kira cukup beres dan lantai panggung yang berderak dan hancur patah-patah akhirnya membuat para tamu meleletkan lidah dan Jisinkai berjungkir balik di udara, kaget berseru keras tapi kagum karena lawan benar-benar luar biasa. Kalau Bengtan meneruskan serangannya dan dia tergencet tentu kakek itu luka dalam. Namun tidak, ketua Hekian Pang itu menarik pukulannya dan ini menyelamatkan Jisinkai. Dan ketika kaget itu berjungkir balik melayang turun dan merah mukanya maka dia memuji meskipun penasaran. Pangcu, kau hebat. Tapi aku belum puas. Stop Bengtan menggoyang lengan. Lebih baik aku mengaku kalah, Jisinkai. Aku terpaksa mundur karena tenagamu hebat. Sudahlah, tak baik membuat Tek Wangwe cemas dan lihat dia memandang kita. Jisinkai bersinar-sinar. Tek Wangwe cepat-cepat memburu dan hartawan itu menggoyang lengan sambil membungkuk-bungku. Hartawan ini ngeri dan bercat kalau si pengemis menyerang lagi, karena Hekian Pangcu adalah tamunya yang agung dan di atas semuanya itu adalah calon besan yang diam-diam diimcar. Maka ketika Jisinkai menggeram penasaran tapi untung Bengtan tak melayaninya lebih jauh. Maka hartawan itu menarik duduk si pengemis sambil bersoja-soja. Lociampua harap tenang, kalian semua tamu. Masih ada kesempatan untuk mengadu kepandayan dalam acara pibu. Duduklah, duduklah, Lociampua. Jangan buru-buru mengumbar adat kalau acara itu belum tiba dan mendudukan lalu menghampiri Toa Sinkai, pengemis satunya yang masih berdiri di sudut hartawan ini pun buru-buru membujuk, mengerling pada putrinya. Dan kau pun tamuku yang terhormat, Sinkai. Mari, mari duduk dan nikmati hidangan seadanya. Toa Sinkai menyeringai. Dia belum berbuat apa-apa ketika Tek Wangwe menarik dan mengajaknya duduk. Tek Lian, muridnya, tiba-tiba juga berkelebat dan menarik tangannya. Dan ketika dua orang itu mengajak duduk dan pengemis ini pun terkekeh maka Toa Sinkai duduk di samping adiknya dan diam-diam mengerahkan ilmu suaranya untuk bertanya. Sute, bagaimana kepandainya? Kau tak mampu bertahan? Hektometer, Seng Sute, kakek itu, menjawab dengan mati merah. Hekian Pangcu itu hebat sekali, Suheng. Aku memang kalah tapi baru soal tenaga. Kepandainya, ilmu silatnya, belum. Hektometer, kalau begitu aku jadi tertarik untuk coba-coba. Baiklah nanti aku yang maju dan kita ramaikan ulang tahun Tek Wangwe ini dengan pibu yang seru. Aku juga, dan aku masih penasaran. Aku saja yang maju dan nanti kita sama-sama lihat. Dua kakek itu berkedip. Mereka sudah berbicara dengan masing-masing mempergunakan ilmu suara jarak jauh. Bibir mereka bergerak-gerak tapi tak ada kata-kata yang terdengar. Itulah tanda betapa hebatnya sebenarnya dua pengemis ini. Tapi Bengtan yang tersenyum-senyum dan diam-diam mendengarkan pembicaraan itu, menangkap dengan ilmu. Pendengaran jarak jauhnya pula tiba-tiba memandang putranya karena mendadak Hon-Hon bangkit berdiri dan melotot memandang dua kakek pengemis itu. Ayah, Ji Sien Kai masih penasaran. Sebaiknya aku yang maju dan menghajarnya. Hiseng ayah terkejut, cepat menarik putranya itu. Jangan mencari gara-gara, Beng Hon. Duduk dan jangan jauh dari ayahmu. Beng Hon mengerutkan kening. Dua kakek itu memandangnya dan Toa Sien Kai maupun Ji Sien Kai terkejut. Mereka mendengar kata-kata itu karena Hon-Hon tak mempergunakan ilmu suara. Bicaranya begitu terang-terangan dan lantang. Tentu saja mereka marah, terutama Ji Sien Kai. Tapi ketika pemuda itu ditarik ayahnya dan Beng Tan mengangguk kepada mereka berdua, minta maaf, maka Seng ayah berbisik dengan ilmu suara agar dua pengemis itu tak gusar. Harap Ji Sien Kai, dua pengemis sakti, memaklumi bahwa puteraku ini masih seorang pemuda yang berdarah panas. Tentu kalian tak akan mudah terpancing oleh omongannya yang lancang itu. Maaf, nanti saja kita main-main lagi. Hektometer, kau mau melayani aku, Hekian Pangju? Kau tentu tak takut, bukan? Aku tentu melayanimu, dengan gembira. Tapi tak perlu bersungguh-sungguh karena kita sekedar bermain-main saja. Hektometer dan dua pengemis itu yang lotot tapi dapat menahan diri. Akhirnya disugui arak dan teklian cepat-cepat menghibur suhunya. Gadis ini agak mengerutkan kening karena kata-kata dan sikap hon-hon tadi juga didengarnya. Dia merasa tak senang tapi mencoba tersenyum manis. Dan ketika beberapa tamu kembali datang dan ayah serta anak menyambut maka beberapa tokoh atau tamu-tamu penting muncul. Pertama adalah seorang laki-laki pendek gendut yang berpakaian perlente, usianya sekitar 50 tahun, diiring seorang pemuda yang mengawal atau berjalan di sebelahnya. Dialah Sing Wang Wei bersama putranya, Sing Kok. Dan ketika tamu kedua dan ketiga adalah seorang Tosu dan Hwesio maka muncullah dua tokoh pengembara yang bukan lain adalah Eng Sian Taijin dan Tiong Liang Hwesio, dua tokoh dari Kongtong dan Gobi. Agak heran juga hati Beng Tan melihat tokoh-tokoh ini. Maklumlah, Eng Sian Taijin maupun Tiong Liang Hwesio adalah orang-orang yang biasanya tak suka bergaul dengan segala macam kaum bangsawan atau hartawan. Tapi teringat bahwa di S itu hadir Toa Sin Kai dan Ji Sin Kai yang merupakan guru dari putri tuan rumah maka Beng Tan dapat menjadi maklum dan mengerti. Dan betul saja dua orang pengemis itu buru-buru menyambut. Mereka ikut dengan hartawan tek menghampiri dua orang ini, tergopoh dan tertawa-tawa dan segera dua orang Hwesio dan Tosu itu diajak duduk di kursi kehormatan. Dan ketika mereka berada di atas panggung dan mau tidak mau bertebu pandang dengan Beng Tan maka Eng Sian Taijin mengerutkan kening, merasa tidak kenal. Siapa dia bisiknya? Ah, ketua Hekian Pang. Pejit kiam hiap yang gagah perkasa. Oh, ketua Hekian Pang kiranya dan ketika Atosu itu bersinar sementara Hwesio di sebelahnya juga terbelalak lebar maka Ji Sin Kai berkata bahwa ketua Hekian Pang ini memiliki es inkang luar biasa, mulai menggosok. Aku tadi mencoba sedikit, dan terdorong. Kalau toti yang mau berkenalan silahkan saja, jangan sungkan-sungkan. Siapa tau pek, Jip Kiam Sud, silat pedang matahari, dari ketua Hekian Pang itu dapati menambah pengalaman dengan ilmu. Pedangmu Kong Tong Kiam Sud, ilmu pedang dari Kong Tong. Hek Tometer Sang Tosu sudah mengangguk, menjura. Sudah lama aku mendengar namamu, Pang Chu. Kiranya kau masih muda dan gagah. Mengejutkan kalau Ji Sin Kai memujimu secara terang-terangan. Beng Tan bangkit berdiri. Bahwa di situ tiba-tiba muncul beberapa tokoh Kang Ou hal ini adalah di luar dugaannya. Dia menganggap paling-paling para tamu hanyalah orang-orang sebangsa Tek Wongwi, atau paling tinggi seorang dua orang tokoh-tokoh Kang Ou kelas 2. Tapi begitu Eng Sian Tai Jin muncul dan Tiong Liang Hwe Sio dari Gobi juga berada di situ maka Beng Tan yang harus menghormat tokoh-tokoh tua cepat-cepat bangkit memberi hormat. Ah, aku biasa-biasa saja, Totiang. Aku tak sehebat seperti yang dipujikan Ji Sin Kai itu. Kau jangan percaya, dan aku tentu saja tak berani menandingi ilmu pedang Kong Tong. Selamat berkenalan, dan sungguh gembira bertemu dengan Jiwi berdua yang amat terkenal di dunia Kang Ou. Hektometer Sang Tosu tersenyum mengejek. Dia sudah menjura dan ujung lengan bajunya pun bergerak ke depan. Ajaib, ujung lengan baju yang tadi lemah dan berkibar itu mendadak menjadi kaku dan berubah seperti lempengan baja, menyambar atau menghantam tubuh Beng Tan dari kiri dan kanan. Dan karena ini adalah serangan berbahaya karena itulah pukulan Sinkang yang merubah benda lemas menjadi keras. Maka cepat saja Beng Tan menangkis, maklum bahwa dia lagi-lagi diuji. Plak. Panggung bergetar. Eng Sian Tai Jin tampak bergoyang dan Tosu itu kaget. Lawan tak bergeming sementara dia hampir terhuyung. Dan ketika Tosu ini cepat menambah tenaganya namun Beng Tan buru-buru melepaskan diri maka ujung. Lengan baju yang menempel di telapak tangannya itu cepat dihindari. Totiang, terima kasih. Kau telah memberi pelajaran berharga. Eng Sian Tai Jin tertegun. Nyatalah bahwa ketua Hekian Pang itu tak mau melayaninya lebih lanjut, padahal dia sudah mengerahkan tenaga dan siap menggempur lagi. Penasaran bahwa tadi dia tergetar. Tapi karena lawan sudah duduk lagi dan Tiong Liang Hwesio tertawa bergelak, tahu bahwa seorang lawan Li Hai benar-benar ada di situ maka Hwesio ini ganti melangkah dan berseru. Omi Tohut, Pin Cheng, aku, belum berkenalan denganmu, Pang Chu. Hebat dan kagum sekali diri ini bahwa seorang muda sudah menjadi tokoh terkenal. Beng Tan terkejut. Sebenarnya dia tak mau beradu pukulan lagi karena tuan rumah masih belum membuka acara pibu, adu kepandayan silat, yang biasanya pasti diadakan untuk meramaikan setiap acara pesta. Tapi karena lawan sudah melangkah lebar dan diatak keburu bangkit maka apa boleh buat pukulan Hwesio itu yang menyambar kepalanya terpaksa ditangkis, dengan pura-pura bersoja, mengangkat kedua lengan. Ah, lo suhu meninggikan aku? Maaf, aku biasa-biasa saja, lo suhu. Dan terima kasih atas salamu terdengar ledakan, panggung berderak keras dan Tiong Liang Hwesio tiba-tiba berseru kaget. Kedua lengannya yang memukul tiba-tiba ditahan sepasang lengan ketua Hekian Pang itu, bertemu dengan sepasang tenaga yang luar biasa hebatnya hingga dia menggigil menahan diri, tak sanggup dan terdorong tiga tindak. Dan ketika Hwesio itu pucat karena lawan dapat terus mendesak dan melemparnya keluar panggung tiba-tiba tenaga dasyat itu lenyap dan Hwesio ini terhuyung ke depan. Ah, hebat, luar biasa. Pincheng benar-benar bertemu orang pandai. Bengtan tersenyum merendah. Dia segera tahu bahwa baik Ji Sien Kai maupun kawan-kawannya ini masih kalah dengannya. Dia memiliki Sien Kang atau tenaga sakti yang dua tingkat di atas mereka, tadi hanya dikeluarkan sebagian dan itu saja sudah cukup membuat lawan pucat. Maka ketika si Hwesio mundur dan tahu diri, kagum, maka Bengtan mengangguk-angguk dan tersenyum. Selanjutnya tiga orang itu saling kasak kusuk dan Ji Sien Kai maupun Eng Sian Tai Jin menunjukkan penasaran hebat. Mereka itu tak seperti Tiong Liang Hwesio yang cukup tahu diri, yang batuk-batuk dan kagum memandang Bengtan. Dan ketika cuan rumah menyambut beberapa tamu lagi dan akhirnya meniup lilin ulang tahun maka para tamu bersorak ketika cuan rumah ingin dihibur dengan atraksi kepandayan silat. Putriku barangkali yang perlu mengawali. Dan acara ini kuserahkan saja kepada guru putriku yang terhormat Toa Sien Kai dan Ji Sien Kai yang hadir di sini. Maaf, silahkan mulai, Sien Kai. Agaknya tak ramai pesta ini kalau kalian orang-orang persilatan tak menunjukkan kepandayan. Toa Sien Kai tersenyum lebar. Setelah para tamu dipersilahkan makan eminum maka dia bangkit berdiri memanggil muridnya. Teklian diminta menunjukkan sejurus dua ilmu esilat. Dan ketika gadis itu bergerak dan melayang ke atas panggung, disambut tepuk tangan riuh maka Teklian menyambar tongkat dan mainkan ilmu silat khusus dari gurunya itu. Gadis ini sudah membungkuk terlebih dahulu ketika mainkan tongkatnya. Dia mulai berkelebatan ketika tongkatnya dilempar ke atas, tinggi dan disambar dan selanjutnya naik turunlah gadis itu dengan gerak meliak liuk. Tongkat di tangan menyambar menderu-deru dan penonton bersorak melihat gerakannya yang lemah gemulai, lembut. Namun kuat dan itu cukup memberi indikasi bahwa putri hartawan Tek ini bukan gadis sembarangan. Dan ketika gadis itu menutup dengan gerakan melipat, yakni tubuh dilempar ke udara sementara tongkat dibanting dan ditangkap di atas lantai maka bergemeruhlah sorak penonton oleh puji dan kagum. Maaf, aku hanya dapat sebegini saja. Ilmu silatku terlalu rendah. Kalau ada Cui Nghyong, orang-orang gagah, yang ingin menunjukkan kepandaian silahkan naik agar dapat membuka mataku lebar-lebar. Berteriaklah orang-orang oleh tantangan itu. Ibu telah dibuka dan putri cuan rumah telah mengawalinya dengan permainan silat yang indah. Semua metu, tiba-tiba tertuju di sini dan teklian menjadi pusat perhatian. Gadis itu memang muda dan cantik, suaranya pun merdu dan tinggi semampai. Maka begitu dah menyelesaikan ilmu silatnya dan menantang untuk ditemani, hal yang tentu saja membuat sorak lebih riuh. Maka seorang pemuda melompat dan menjura di depan si gadis. Maaf, aku wicong tu ingin bermain-main denganmu, tek syo cia. Sudilah kiranya memberikan pelajaran karena aku tertarik dan kagum akan silat tongkatmu. Hektometer, teklian tak menyangka, melihat pemuda ini bermuka buruk. Kau siapa, sobat? Wicong tu. Baik, mari main-main dan perlihatkan kepandayanmu. Wood dan tongkat yang kembali bergerak dan berada di tangan gadis ini lalu bersiap untuk menghadapi lawan. Teklian harus melengos karena si buruk itu menyeringai padanya, mulutnya melebar dan mirip kuda mau menangis. Sungguh tak disangka kalau yang pertama datang adalah pemuda macam ini. Buruk. Tapi karena dia putri cuan rumah dan pibu memang bebas diikuti siapa saja maka teklian menahan mualnya dan memasang kuda-kuda. Chong tu, pemuda itu, sudah membungkuk di depan lawan. Meskipun buruk namun pemuda ini tetaplah sopan, sikapnya tak kurang ajar dan mulailah dia membentak melonjorkan kedua lengan. Dia tak mencabut senjata dan teklian sejenak tertegun. Tapi ketika pemuda itu berkata bahwa itulah senjatanya, kedua lengannya yang kokoh maka teklian yang tentu saja tak sudi beradu lengan lalu membentak dan menyuruh lawan maju. Aku laki-laki, kau wanita, juga sebagai tuan rumah. Silahkan mulai dan jangan ragu-ragu, syo-chia. Maju dan seranglah aku. Wutongkat sudah menyambar, tak banyak bicara lagi. Kalau begitu baiklah orang siwi. Awas serangan dan jaga diri baik-baik dan teklian yang tak ingin berpanjang lebar dengan lawan tiba-tiba sudah membentak dan menggerakkan tongkatnya itu. Dia berkelebat dan menyambar bagai seekor burung walet, lincah menubruk namun lawan bertelit. Dan ketika teklian mengejar dan lawan membalik maka untuk pertama kali pemuda itu menangkis. Duh! Dua lengan pemuda itu bergetar keras. Tongkat terpental dan teklian terkejut karena tenaga lawan kiranya begitu hebat. Dia yang menyerang tapi dialah yang terpental. Dan ketika lawan tertawa dan gadis itu melengking maka untuk selanjutnya murid Ji Sin Kai ini berterbangan dengan tongkat menyambar-nyambar. Sekarang teklian tak mau beradu tenaga lagi karena begitu si pemuda mau menangkis maka cepat-cepat dia menarik dan mengempelang ke arah lain. Kemana pun pemuda itu menggerakkan lengan ke situ pula buru-buru dia mengganti serangan. Akibatnya si pemuda gemas karena putri tek Wang Wei itu tak mau beradu dengannya. Dan ketika teklian mempercepat gerakannya dan si pemuda tak dapat mengikuti maka tampaklah di es ini bahwa dalam soal kecepatan gadis ini jauh lebih menang daripada lawannya. Akibatnya Chong Chu menerima gebukan-gebukan dan penonton bersorak melihat pemuda itu terhuyung-huyung. Pemuda ini mulai marah karena lawan mempermainkannya. Yang menonton mengangguk-angguk karena teklian bersikap cerdik, tak mau beradu tenaga. Dan ketika satu kempelangan tongkat menimpa tengkuk pemuda itu dan Chong Chu mengeluh maka begitu pemuda itu terhuyung ke depan tiba-tiba teklian menendang bokongnya dengan satu tendangan kilat. Des terlemparlah pemuda itu dari atas panggung. Chong Chu berteriak dan roboh ke bawah, tersungkur. Dan ketika teklian tertawa meminta maaf maka lawannya itu melotot tapi segera ngacir pergi, kalah. Maaf, aku sedikit menyakitimu, Chong Chu. Tapi inilah pibu. Hayo, siapa yang mau main-main lagi? Penonton tertawa. Mereka melihat pemuda itu ngeloyor tersipu-sipu. Kepongahan atau kesombongan yang kini mulai muncul di sikap gadis itu tak seberapa diperhatikan. Dan ketika bayangan seorang pemuda lain berkelebat dan berdiri di atas panggung maka orang berhenti bersuara karena kini muncullah pemuda gagah dengan muka yang lumayan. Aku lengsip, kagum akan kepandayan tek Shochia. Bolehkah main-main dan berkenalan dengan nona? Tapi aku tak berani bertangan kosong, aku biasa mengandalkan pedang. Kalau nona tidak takut tentu aku gembira dan akan senang sekali mencoba kepandayan murid Ji Sin Kailo Chiampua. Hektometer teklian bersinar-sinar, yang ini tidak memualkannya. Siapapun kau tentu tak perlu membuatku takut, orang Shileng. Majulah, dan cabut pedangmu. Nona memperkenankan. Kalau kau tak takutku buat jungkir balik seperti orang Shwi tadi. Majulah, dan cabut pedangmu. Si pemuda tersenyum. Teklian agaknya menemukan kepercayaan dirinya yang besar setelah merobohkan si muka buruk tadi, Chong Tzu. Tapi karena si muka buruk berotak udang dan si nona berotak cerdas maka dia yang sudah melihat gaya dan permainan silat lawan lalu mencabut pedangnya dan membungkuk. Ibu memang bersifat mengadu ilmu, di samping kecerdasan. Aku siap, dan silahkan nona mulai. Tidak, kau tamu, sobat. Kaulah yang mulai dan jangan sungkan-sungkan. Majulah. Begitukah? Baik, awas, nona. Lihat pedang dan lengsip yang mulai membuka serangan dan mementak memberi peringatan tiba-tiba bergerak dan sudah menusuk lawan. Mula-mula pedangnya bergerak perlahan karena takut melukai lawan, tak taunya Teklian bergerak gesit dan menghantam pedang itu dari samping, hingga si pemuda terhuyung. Dan ketika pemuda itu ditertawakan dan penonton mulai bersorak maka pemuda itu bersungguh-sungguh dan tidak sungkan-sungkan lagi. Melihat Teklian membalas dan tongkat atau senjata di tangan gadis itu sudah meneru di atas kepalanya, ditangkis dan terpental tapi menyambar punggungnya dari belakang. Dan ketika Teklian bergerak dan berkelebatan bagai walet seperti tadi maka pemuda itu harus mengakui bahwa murid Ji Sien Kai ini memang lihai. Trik-trak. Pedang bertemu tongkat. Dari adu tenaga itu Teklian tahu bahwa si pemuda tak memiliki tenaga sebesar si buruk tadi, namun lihai karena tiba-tiba pedangnya dipentahkan dan dibabatkan ke bawah, menyerampang kaki. Dan ketika Teklian harus meloncat namun pemuda itu menggerakkan tangan kirinya, menghantam, maka Teklian maklum bahwa lawannya yang ini memang tidak berotak kerbau. Des dan Teklian pun terhuyung. Agaknya, sebagai wanita yang dikodratkan lebih lemah daripada laki-laki maka meskipun lawannya itu tak sehebat. Congcu namun tenaganya masih lebih kuat dibanding tenaganya sendiri. Apa boleh buat Teklian mengulang gaya permainannya seperti tadi, bergerak dan berkelebatan menyambar-nyambar mengandalkan ginkeng, ilmu meringankan tubuh. Dan ketika lawan mencoba mengimbangi namun kalah cepat, karena Teklian bergerak seperti walet diterbangan maka satu-dua pukulan tongkatnya mulai masuk. Plak-plak. Si pemuda kewalahan. Tak lama kemudian dia terdesak dan tertawalah Ji Sin Kai melihat muridnya mempermainkan lawan. Lengsip agaknya bukan tandingan gadis ini karena meskipun pedangnya menangkis sana-sini namun tongkat itu bergerak lebih cepat lagi, mengempelang atau menusuk dan setiap tusukan atau sodokan ini tentu mengarah jalan-jalan darah yang menyakitkan. Akibatnya pemuda itu menyeringai karena tusukan atau sodokan itu terasa pedas. Dan ketika lama-lama diak kesakitan dan mundur-mundur, penonton bersorak gegap gempita maka akhirnya dengan satu gerakan manis gadis ini membuat lawan terpelanting, tongkat mendarat di tengkuk. Cukup, dan mundurlah pedang di tangan si pemuda terlempar. Teklian menendangnya sebelum mendaratkan tongkatnya itu. Lawan dibuat jungkir balik dan terpelanting ke bawah panggung. Dan ketika kemenangan ini disambut riuh dan tepuk tangan maka lawannya itu ngacir sementara Teklian berdiri tegak mengusap keringatnya, juga anak rambut yang berjuntai didai. Maaf, jangan kapok menghadapi pibu, orang syuleng. Aku siap menghadapimu lagi kalau masih penasaran. Pemuda itu malu. Penonton mengejeknya sementara Teklian terkekeh mengiringi, ah, gadis itu kian sombong saja. Tapi ketika selanjutnya tak ada lagi pemuda yang mau naik di atas panggung, menghadapi S. Inonali Hai maka Teklian agak kebingungan memandang ke bawah, diam-diam melirik hon-hon karena diharapnya pemuda itu akan mau maju, bersentuhan dan bersenggolan tangan. Teklian memang diam-diam mengharap pemuda itu setelah dua pemuda pertama dirobohkannya. Dia juga ingin menjajal kepandayan hon-hon setelah tadi pemuda itu mengusir Wong Ho Chow Ali. Tapi karena hon-hon dingin-dingin saja dan pemuda itu memandang tak acuh, sama sekali tak bersorak atau gembira melihat pertandingan di atas panggung maka Teklian siap mengundurkan diri ketika tiba-tiba hartawan Sing, laki-laki pendek gendut itu tertawa naik panggung, bergoyang-goyang. Haha penonton dan Teklian terkejut, sama-sama mengira hartawan itu mau maju bertanding, padahal jelas tak bisa silat. Aku kesini ingin mengajukan usul, Tek Wang Wei. Bagaimana kalau pibu ini dijadikan semacam sayembara? Maksudku, yang berkaitan dengan puterimu itu, khusus buat anak-anak muda dan ketika Tek Wang Wei bangkit dan menerima tamunya itu, tergopoh dan terbelalak maka hartawan ini bertanya apa yang dimaksud rekannya itu. Aku tak mengerti, tanyanya. Apa maksud Wang Wei dengan ini? Haha, maksudku Arna cari jodoh. Lihat, puterimu sudah tak ada tandingnya lagi, Tek Wang Wei. Dia hebat dan memang luar biasa. Tapi tak mungkin di sini tak ada pemuda-pemuda lagi yang berani menghadapinya. Tentunya mereka tak akan mau naik kalau akhirnya hanya kalah dan mendapat malu. Lain kalau mereka itu diiming-imingi dulu sayembara jodoh hingga kalah pun tentu tak perlu kecewa. Tek Wang Wei tiba-tiba tersenyum. Mendadak dia mengangguk dan berseri-seri. Usul atau gagasan ini tiba-tiba ditangkapnya sebagai sesuatu yang bagus. Puterinya sudah dewasa, dia sudah pula waktunya untuk bermantu. Dan ketika dia tertawa dan melirik puterinya, yang tersipu dan tiba-tiba kemerahan maka hartawan itu bergelak menjawab nyaring. Ah, siapa tak suka ini? Aku setuju, Wang Wei. Tapi tentunya harus ku tanya puteriku itu, juga kedua gurunya. Kalau mereka suka tentu saja aku semakin gembira. Hektometer, tapi ini khusus buat anak-anak muda. Yang kakek-kakek atau tua tak boleh ikut. Haha, tentu saja. Masa aku akan menghadapi puterimu? Kalau dia setuju maka puteraku menjadi jagonya, Wang Wei. Dan kita dapat berbesan kalau anakku dapat merobohkan puterimu. Hektometer teklian tiba-tiba mendengus. Dia malu dan jengah mendengar romong-omong dua orang tua itu. Hartawan Sing memang sudah dikenalnya karena dialah mitra dagang ayahnya. Sing Wang Wei sering berkunjung ke rumah tapi baru kali itu dilihatnya Sing Kong Chu, putera Sing Wang Wei itu. Dan ketika ayahnya memandang kepadanya sementara putera Sing Wang Wei itu menatapnya bersinar-sinar, muka bercahaya maka tiba-tiba teklian menjadi malu ketika dihampiri dan ditanya ayahnya. Hi, kau tak menolak pibu ini dirobah jadi arna jodoh, Lian Ji. Kau berani menghadapi calon-calon penantangmu yang tentu gagah perkasa? Aku menyerahkan hal itu kepada Suhu, teklian tiba-tiba melengus. Dan aku tentu tak takut menghadapi siapapun, ayah. Asal Suhu atau ayah dapat memilihkan seorang yang benar-benar dapat mengalahkan aku. Haha, bagaimana, Jiwi Sinkai? Kalian mendengar kata-kataan aku ini? Hek to meter Ji Sinkai tiba-tiba bangkit berdiri. Kalau pibu dirobah jadi arna sayang bara tentu aku tak menolak, Wang Wei, hitung-hitung sebagai hadiah ulang tahunmu. Tapi, muridku liai, jangan-jangan tak ada seorang pemuda pun yang dapat mengalahkannya. Ah, itu kita lihat saja nanti. Yang jelas banyak pemuda-pemuda di sini, Sinkai. Dan mereka tentu mau maju asal diberi kesempatan. Bertanding dengan harapan mendapat jodoh tentu membuat pemuda lebih bersemangat. Tapi bagaimana aturannya terserah kau? Kakek itu terkekeh. Teklian harus dikalahkan seorang lawannya. Kalau ada lawan yang dapat merobohkan maka orang itu harus berhadapan dengan peserta baru, begitu seterusnya sampai tidak ada penantang lagi. Bukankah hadil? Haha, bagus. Kalau begitu usul Sink Wang Wei ku terima dan ketika hartawan itu berhadapan dengan sahabatnya dan berkata setuju, sementara Teklian tersipu-sipu kemerahan dengan sikap jengah maka Sink Wang Wei meloncat ke girangan dan turun ke bawah. Sinkok, majulah. Hadapi dan robohkan calon istrimu itu. Sinkok, pemuda di bawah, tersenyum bangkit berdiri. Seng pemuda yang bertubuh kekar dan bermuka ke pucat-pucatan ini mengangguk menyambut ayahnya. Sungguh lain pemuda itu dengan ayahnya yang pendek gendut. Sinkok adalah pemuda gagah dan gerak-geriknya yang ringan cekatan jelas menunjukkan dirinya bukan sebagai pemuda hartawan yang biasanya malas dan suka bersenang-senang. Pemuda ini diminta ayahnya untuk maju menikmati jodoh, hal yang segera disambut tepuk tangan dan kegembiraan oleh semua penonton di situ. Dan ketika Sinkok berjalan dan tiba-tiba melayang naik ke atas panggung, yang jaraknya masih lima meter dan tinggi setombak tiba-tiba saja penonton atau para tamu bersorak, melihat bahwa pemuda ini seorang yang lihai. Teksyo Chia, seruan nyaring itu mulai bergema. Aku menuruti kehendak ayahku dan ingin main-main denganmu. Marilah, aku memang jadi bersemangat setelah tahu syarat-syarat pertandingan ini. Majulah, dan aku akan merobohkanmu. Teklian membelalakan mata. Tiba-tiba saja dia sudah ditantang dan lawan tak sungkan-sungkan lagi, bergeraklah dia dan seketika sudah mencabut tongkatnya. Dan ketika semua orang bertepuk tangan dan dua muda mudi itu berhadap-hadapan, gagah dan cantik maka Teklian mendengus dan tiba-tiba berbisik. Sinkok, jangan sombong. Kaukah yang dikatakan ayahmu mengembara dan baru pulang dari utara? Hektometer, aku akan menutup kesombonganmu. Cabutlah senjatamu dan mari kita mulai. Serat SI pemuda mencabut ruyung, pendek namun kokoh. Senjataku adalah ini, Syo Chia. Tapi kalau aku belum merasa perlu biasanya aku tak pernah mempergunakannya dahulu. Majulah, aku akan bertangan kosong. Apa? Kau menantangku? Aku telah melihat kepandayanmu, Nona. Dan aku merasa sanggup menghadapi. Mulailah, ruyung ini ku buang dulu di situ dan Sinkok yang benar-benar membuang ruyungnya dan bersiap dengan tangan kosong. Tiba-tiba sudah mendapat bentakan lawan yang melengking marah. T. Lian merasa direndahkan dan gadis itu tentu saja naik pitam. Maka begitu dia membentak dan menerjang ke depan, lawan tersenyum kepadanya tiba-tiba tongkat di tangan itu telah menderu dan menghantam dasyat. W. R. Tongkat menyambar angin kosong. T. Lian terkejut karena tiba-tiba dengan mudah dan gampang pemuda itu mengelak serangannya, dibentak dan diserang lagi namun berturut-turut pemuda itu mampu menghindar. Sinkok lincah berkelit dan tongkat itu pun meledak di lantai panggung. Dan ketika pemuda itu tertawa sementara penonton mulai bersorak, karena pertandingan ini jauh lebih menarik daripada tadi maka berturut-turut tujuh serangan gadis itu luput alias menyambar angin kosong. Wut-wut. T. Lian marah bukan main. Lawan tiba-tiba mengejek padanya dan berseliwara naik turun. T. Lian yang merasa mempunyai ginkang tingkat tinggi lalu membentak mempergunakan itu. Tapi ketika si pemuda dapat mengimbangi karena tubuh pemuda itu pun berkelebatan dan menyambar-nyambar bagai seekor burung Garuda maka T. Lian terbelalak karena lawannya itu sungguh hebat bukan main. Keparat gadis ini melengking. Hayo balas serangan-seranganku, Sinkok. Jangan menghindar atau berlarian saja seperti seorang pengecut. Hektometer, begitukah pemuda itu tertawa. Baik, adik Lian. Awas balasanku dan hati-hati dan ketika pemuda itu berseru keras dan mulai membalas, karena tadi memang hanya menghindar dan main kelit saja maka T. Lian terkejut karena tangan lawan tiba-tiba menjadi delapan. Gadis itu terpekek karena begitu tertawa dan bergerak amat cepat sekonyong-konyong lengan pemuda ini berubah demikian banyaknya. Ji Sien Kai yang menonton itu tiba-tiba berseru kaget dan bangkit berdiri, disusul suhengnya. Dan ketika T. Lian terdesak dan menerima satu pukulan keras maka tongkat di tangan gadis itu mencelat dan gadis ini pun terpelanting. Pat Sian Sien Kun, silat delapan dewa. Yang lain-lain terkejut. Eng Sian Tai Jin dan Tiong Liang Hwasyo tampak juga mengangguk-anggukan kepala. Mereka tahu bahwa itulah Pat Sian Sien Kun, ilmu silat delapan dewa yang hebat. Dan ketika T. Lian terdesak dan bercat bukan main, mundur-mundur, maka satu gerakan pemuda itu telah mengakhiri pertandingan karena sebuah totokan hinggap dipundak si nona. Robohlah. T. Lian terbanting. Dia benar-benar roboh begitu tersentuh jari tangan si pemuda. Sing Kok Putra Hartawan Sing Wang Wei itu telah mengalahkannya. Dan ketika T. Lian terbanting namun si pemuda cepat menyambar, agar tidak jatuh membentur lantai maka T. Lian terisak dan menangis ketika dibebaskan lagi. Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu malu. T. Lian menyambar tongkatnya dan lari. Gadis itu terpukul dan malu dan Sing Wang Wei tertawa bergelak melihat kemenangan putranya, berseru pada T. Wang Wei bahwa mereka akan menjadi besan. Tapi ketika Ji Sien Kai melompat gelarang dan mementak bahwa itu belum kemenangan mutlak, karena si pemuda masih harus menghadapi calon-calon penantang yang barangkali muncul maka pengemis itu merah pada memandang Sing Kok. Kau murid si tua bangkapet Ji Sien Ong, dewa lengan delapan? Kau dari utara? Sing Kok terkejut. Dia melihat si pengemis ini bermata merah. Tapi karena tahu bahwa kakek itu adalah guru T. Lian, yang baru saja dikalahkannya maka Sing Kok menjura dan membungkuk penuh hormat. Lo C. Ampua kiranya mengenal guruku. Benar, Si O. Te, aku, adalah murid keguruku itu. Hektometer, dan disuruh apa kau oleh gurumu itu? Disuruh menantang Ji Sien Kai dan pamer kepandaian di depan orang banyak? Seng pemuda terkejut. Maksud Lo C. Ampua? Keparat, tak tahu aku bahwa kau adalah murid si tua Jahan Ampet Ji Sien Ong, bocah. Dan karena kau adalah muridnya maka syarat pertandingan ini kutambah bahwa kalau tak ada penantang lain maka kau harus dapat mengalahkan aku. Lo C. Ampua dua pekikan terdengar berbareng. Itulah seruan atau suara T. Wangwe dan Sing Kok. Pemuda ini kaget karena tiba-tiba saja dia diharuskan mengalahkan si tua, melihat gelagatnya bahwa Ji Sien Kai ini bermusuhan hebat dengan burunya. Namun ketika kakek itu tertawa dan bertanya apakah dia takut, hal yang membuat pemuda itu bermuka merah maka Sing Kok menggeleng dan menahan rasa geramnya. Aku tak takut, hanya kenapa sekarang syarat itu ditambah. Bukankah lo Cian P. W. E. seharusnya tadi-tadi memberitahu. Haha, tadi aku tak mengetahui bahwa kau adalah murid Pat Ji Sien Ong, bocah, padahal dia adalah musuhku. Dan karena gurumu itu orang yang pernah menghina aku makakah sebagai muridnya harus menerima ini, mau atau tidak. Tak adil Beng Tan tiba-tiba berseru. Kau tak tetap memegang janjimu, Sien Kai. Dan urusan anak muda ini seharusnya tak usah diikut campurkan dengan urusan gurunya. Tua dengan tua, muda dengan muda. Seharusnya kau tahu itu. Eh kakek itu menoleh, meradang. Kau ikut campur, Pangcu. Apakah ingin mewakili anak muda ini? Kalau begitu majulah, kita tua sama tua. Tidak, Beng Tan menggeleng. Urusan jodoh tak kuikut campuri, Sien Kai. Hanya urusan kebenaran tentunya tak bisa dilepaskan oleh setiap pendekar yang merasa dirinya menjunjung tinggi keadilan. Kau tadi tidak menambahkan syarat-syarat ini, dan tentunya tak pantas kalau tiba-tiba sekarang menyusulinya, setelah semua berjalan. Haha, kalau begitu kau saja yang maju, Hek Yan Pangcu. Kita selesaikan urusan ini dengan kepalan seorang gagah. Ayo, aku menantang dirimu. Kau sudah mewakili anak muda ini dan tampaknya takut kalau dia kalah. Hektometer sebuah geraman tiba-tiba menggetarkan lantai panggung. Kalau kakek ini menantangmu biarkan saja aku yang maju, ayah. Ku hajar dia dan ku pecahkan mulutnya. Semua kaget. Hon-hon, pemuda yang sejak tadi duduk dia mendadak bangkit berdiri. Pemuda itu tak tahan lagi melihat ayahnya ditantang-tantang, menggeram dan mata pun beringas sebagai seekor harimau haus darah. Siapapun akan terkejut melihat pandang mata pemuda itu, dingin dan tidak bersahabat, seperti golok maut. Dan ketika Beng Tan tersentak dan menarik duduk putranya itu maka Ji Sien Kai yang mendelik dan gusar oleh hinaan ini tiba-tiba berkelebat dan menghajar mulut Hon-hon. Kau bocah siluman tak tahu adat. Beng Tan membentak. Dia tentu saja melindungi putranya itu dan menangkis pukulan ini. Tapi ketika Hon-hon mendorong ayahnya dan justru menyambut pukulan, keras sama keras maka Ji Sien Kai mencelat dan terpekik hebat. Karena seperti biruang saja pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan peklui keng atau tenaga petir sepenuh tenaganya. Plak. Kakek itu terguling-guling muntah darah. Ji Sien Kai terbanting dan mengeluh panjang pendek, hal ini mengegerkan yang lain-lain dan mencelatlah Toa Sien Kai membantu sutenya itu. Dan ketika Beng Tan terkejut sementara yang lain ribut, melihat keganasan atau darah dingin pemuda ini maka Ji Sien Kai nyaris pingsan dan eng siantai jin maupun tiong liang hwesi o kaget bukan main. Omi Tohut, ganas sekali. Sien Kai, tak pantas sebagai putra pek, jit kiam hiap yang gagah perkasa. Beng Tan pucat. Dia menggigil dan serba salah oleh dua omongan itu. Eng siantai jin, tosu dari kongtong berseru dengan muka keheran-heranan. Tiong liang hwesi o juga begitu karena mereka tak menyangka bahwa sebagai putra seorang ketua terkenal hon hon atau beng hon itu dapat membalas demikian ganas. Pemuda itu tak layaknya manusia melainkan seekor harimau haus darah, sikap yang seperti iblis dan buah sekali. Namun ketika orang-orang sama tertegun dan ribut menolong Ji Sien Kai maka Beng Tan berkelebat dan melihat keadaan pengemis itu, yang tentu saja tak menyangka akan kehebatan dan keganasan hon hon menerima pukulannya. Tapi baru saja ketua Hekian Pang ini membungkuk dan mau memeriksa sekonyong-konyong Toa Sien Kai menyambar leher bajunya. Lalu sekali pengemis itu membentak maka sebuah bogem melayang ke muka lawan. Des Beng Tan menerima dengan telapak tangan. Pukulan orang yang dilancarkan dengan marah dan tidak memberitahu hampir saja membuat ketua Hekian Pang ini terpukul. Namun untunglah, karena Beng Tan bukan orang sembelarangan dan tetap waspada maka begitu orang menyambar leher bajunya dia segera melihat serangan itu dan menangkis. Toa Sien Kai melotot karena tiba-tiba dari telapak tangan ketua Hekian Pang itu meluncur tenaga tolak yang besar, panas dan membakar dan pengemis ini tentu saja terkejut. Dan ketika dia cepat menarik tangannya dan berseru keras maka pengemis itu mencabut tongkat tapi Beng Tan buru-buru berseru. Tahan, aku tak bermaksud memusuhimu, Sien Kai. Aku datang untuk melihat adikmu dan mengeluarkan sebuti robot untuk diberikan kepada lawan pendekar itu berkata lagi, Ji Sien Kai terkena pek, Lui Chiang, berikan ini kepadanya dan lima menit tentu sembuh. Aku tak perlu itu Toa Sien Kai tiba-tiba membentak, geram, langsung mengebut dan mementalkan obat di tangan Beng Tan. Aku perlu tanggung jawab putramu, Pang Chu. Ataukah sebagai ayahnya mempertanggung jawabkan ini dan menghukum putramu? Hektometer, Beng Tan berkerut kening. Masalah puteraku tentu kutegur, Sien Kai. Tapi harap kau ketahui bahwa semuanya itu bermula dari Sutemu. Kalau Sutemu tidak menyerang dan menghantam aku tentu puteraku yang bermaksud melindungi dan memela ayahnya tak akan menangkis. Semua orang tahu itu. Dan itu bersumber dari ketidaknya adilan pibu yang diatur Sutemu. Hektometer, tak usah menggurui. Pokoknya aku menuntut ini, Pang Chu. Bahwa putramu harus dihukum atau kau maju melawanku. Marilah, aku tidak takut. Semua orang geger. Toa Sien Kai telah mencabut tongkatnya dan ketua Hekian Pang itu terang-terangan ditantang. Beng Tan harus maju atau mendapat malu. Tapi ketika pendekar itu merah padam dan marah mendengar tantangan tiba-tiba Tiong Li Yang Hwesho berkelebat maju mengebutkan ujung lengan jubahnya. On Mi Tohut Hwesho itu mengeluarkan pujian. Pin Cheng terpaksa mencampuri sedikit. Sien Kai. Apa yang dikata Hekian Pang Chu ada benarnya dan urusan ini sebaiknya ditunda dulu. Arna mencari jodoh harus dilanjutkan. Sing Kong Chu menunggu. Kalau belum selesai lalu ditindih urusan ini tentu kacau. Sebaiknya kau mundur dan suruh saja Han Kong Chu itu melawan Sing Kong Chu. Hek Tometer, benar yang Sian Tai Jin tiba-tiba berkelebat pula, menunjang. Apa yang dikatarkan Tiong Li Yang Hwesho tidak salah, Sien Kai. Suruh saja Han Kong Chu itu menghadapi Sing Kong Chu. Kalau sudah, baru urusanmu dihidupkan lagi dan berbisik bahwa tak baik memiliki dua musuh sekaligus, karena Sing Kong Chu adalah murid Pat Jiu Sian Ong. Sementara itu adalah juga musuh pengemis ini maka Eng Sian Tai Jin menyadarkan sahabatnya, yang tiba-tiba tertegun. Kau tentu tahu, bisikan itu menyelinap lagi. Menghancurkan satu di antara mereka berarti sudah melampiaskan sebagian dendam, Sien Kai. Temukan saja mereka itu dan adu seperti ayam jago berlaga. Seng pengemis mengangguk. Akhirnya dia setuju dan mau dibujuk. Beng Tan mengerutkan kening karena tiba-tiba dia menjadi tak senang kepada Eng Sian Tai Jin ini. Puteranya mau diadu domba. Tapi karena Toa Sien Kai mau mundur dan itu sudah cukup maka apa boleh buat dia menghadapi puteranya karena tiba-tiba semua orang berseru bahwa itu memang baik. Ibu mencari jodoh harus dilanjutkan lagi sementara yang lain-lain nanti belakangan. Bagaimana Seng Ayah akhirnya berkelebat ke tempat duduknya lagi, Toa Sien Kai menolong sutenya sendiri. Kau ditantang menghadapi pemuda itu, Han Han. Tapi nanti kita harus berhati-hati terhadap kakek pengemis itu dan teman-temannya. Hektometer, aku tak takut Han Han bangkit berdiri. Tapi aku bukan hendak merebut diri Teksio Chia, Ayah. Aku akan bertanding karena semata disuruh. Aku akan menghadapi pemuda itu dan biar di aku robohkan dan berkelebat tak menunggu jawaban Ayahnya lagi. Tiba-tiba Han Han sudah berdiri di atas panggung, sinar matanya berkilat-kilat dan mencorong mengerikan, berseru, Toa Sien Kai, apa yang kau ingini akan kulaksanakan di sini. Tapi ketahuilah, aku tidak bermaksud menerima Teksio Chia, meskipun aku menang. Dan, karena kau rupanya penasaran oleh tindakan ku tadi maka kau pun boleh maju kalau pertandinganku sudah selesai. Gemparlah semua orang. Beng Tan sendiri sampai pucat mendengar kata-kata putranya itu. Tak disangkanya Han Han akan sedemikian belak-belakan dan keras, bahkan cenderung sombong. Dan karena pemuda itu berkeyakinan menang dan merendahkan Sing Kok maka putra Sing Wang Wei atau murid Pat Jiu Sian Ong yang mendengar itu juga sampai merah pada mukanya dan berketruk, menggigil dan marah bukan main dan bergeraklah pemuda itu di hadapan Han Han. Toa Sien Kai mau membentak tapi kalah dulu oleh putra hartawan Sing itu, karena begitu melayang dan naik ke atas panggung maka Sing Kok sudah mengeluarkan bentakan nyaring. Orang Si Beng, kau benar-benar keliwat menghina dan sombong. Yakinkah kau bahwa kau dapat memenangkan aku? Yakinkah kau bahwa aku dapat kau robohkan? Hektometer Han Han menjengek. Aku Siju, orang Si Sing. Namaku Beng Han. Kalau aku berkata bahwa aku dapat merobohkanmu maka hal itu pasti dapat ku lakukan. Nah, majulah, dan lihat berapa jurus kau petunjang. Sing Kok marah sekali. Pemuda ini sampai menggigil dan tak dapat berkata-kata. Suaranya tercekik di kerongkongan saking hebatnya hinaan itu baginya. Namun begitu Han Han selesai bicara mendadak dia menerjang dan menghantam lawannya itu. Des. Han Han menangkis. Pemuda ini tidak mengelak dan peklui Chiang pun menyambar. Hawa panas berkelebat dan sinar putih pun meluncur dari tangannya. Sing Kok terkejut dan berseru tertahan, mundur terhuyung. Tapi karena itu baru gebrakan pertama dan ini tentu saja bukan berarti diakalah. Maka murid Pat Jiu Sian Ong itu membentak lagi dan menerjang lebih hebat. Selanjutnya Han Han mengelak sana. Sini dan suara pukulan-pukulan beradu mulai terdengar menggetarkan lantai panggung. Han Han dirangsek tapi pemuda itu dapat bertahan, lawan penasaran dan akhirnya bergeraklah pemuda itu lebih cepat untuk mendesak Han Han. Dan ketika suara dakduk-dakduk mulai menggetarkan orang-orang di bawah dan Han Han mengimbangi lawan dengan kecepatan yang sama maka dua pemuda itu akhirnya bergerak dan saling belit untuk kemudian lenyap membentuk bayangan naik turun yang sama-sama mendebarkan. Bagus, liai sekali. Hebat. Seruan-seruan mulai berhamburan. Han Han sebagai pemuda yang bertahan sementara lawan yang mencoba untuk terus mendesak. Tapi karena Han Han dapat berkelit lincah dan setiap pukulan-pukulan yang tidak sempat dielak selalu ditangkis dan menggetarkan lawan maka tampaklah bahwa meskipun sebagai penyerang namun sesungguhnya murid Pat Jiusian Ong itu bukan tandingan Han Han. Akibatnya pemuda ini menjadi frustrasi dan singkuk marah bukan kepalang. Orang di bawah tak melihat betapa kedua lengan pemuda ini mulai merah ke hitam-hitaman, bahkan akhirnya bengkak, tak tahan menerima pukulan-pukulan Han Han yang mempergunakan Beklui Kang-nya itu. Dan ketika pukulan petir mulai ditambah dan singkuk berteriak maka barulah orang melihat ketika pemuda itu menjerit dan terbanting di atas lantai. Das Han Han melakukan dua gerak menyelang yang mengejutkan lawan. Singkuk terkejut dan menangkis, tapi apalacur dia sudah kesakitan oleh pukulan-pukulan terdahulu. Maka begitu Han Han menambah singkangnya dan lawan menjerit maka singkuk sudah bergulingan di lantai panggung dan mengaduh-aduh dengan kedua lengan terbakar. Aku belum kalah pemuda itu tiba-tiba berteriak. Aku masih memiliki senjata, bocah sombong. Dan mari lihat permainan ruyungku dan Mi Loncat bangun menyambar. Ruyungnya, senjata yang tadi diletakkan di sudut maka pemuda ini sudah menerjang dan kalap menyerang Han Han. Kini murid Pat Jiusian Ong itu harus dibantu ruyungnya untuk mengalahkan Han Han. Tangan sudah tak kuat untuk diadu keras sama keras, akibatnya pemuda itu mempergunakan senjata untuk menggantikannya. Tapi ketika Han Han mengelak sana sini dan serangan-serangan ruyung luput mengenai angin maka singkuk terbelalak dan marah bukan main, menyuruh lawan mengeluarkan senjata tapi Han Han mendengus mengejek. Pemuda itu tertawa dan tawanya yang dingin menderikan bulu Roma. Lalu ketika ruyung menyambar dasyat dan Han Han disuruh menangkis maka pemuda ini bergerak dan satu gerakan tangan kirinya tiba-tiba membuat ruyung patah. Cukup, sekarang kau robohlah dan ruyung yang mencelat tiga potong tiba-tiba disusul teriakan singkuk yang terlempar dari atas panggung, tak mampu menguasai diri lagi karena begitu Han Han mengerahkan pelui. Kangnya maka sinar putih meledak menghantam ruyung, terus menyambar pemuda itu dan terpelantinglah singkuk dengan jeritan tinggi. Dan ketika pemuda itu terbanting dan roboh di bawah, pingsan, maka keributan tiba-tiba terjadi ketika sorak dan tepuk tangan rioh menyambut kemenangan Han Han ini. Hebat, luar biasa. Singkong cukalah. Singkwangwe pucat. Hartawan itu melihat kekalahan putranya dan robohnya singkuk membuat hartawan ini buru-buru berlari. Langkahnya yang pendek-pendek sungguh lucu untuk dipandang. Tapi ketika hartawan itu menubruk dan menangisi putranya, menggerung-gerung maka lagi-lagi Bengtan berkelebat dan melihat korban putranya itu. Jangan khawatir, telankan pil ini kepada putramu. Seng hartawan tertegun. Dia melihat ketua Hekian Pang itu mengurut dan menotok tubuh putranya, tiga kali mengusap dada dan kini mengeluarkan sebuti robat untuk putranya. Dan karena diabukan Toa Singkai dan uluran itu disambut kegembira maka Singkwangwe menyambar dan cepat-cepat memberikannya kepada putranya. Bengtan melihat bahwa korban putranya ini tak sehebat Ji Singkai. Karena kalau kakek itu masih belum siuman sampai sekarang adalah pemuda ini tiba-tiba bergerak dan membuka macu begitu menelan obatnya. Tapi ketika pemuda ini melihat siapa yang datang tiba-tiba dia berteriak dan menghantam Bengtan. Kau pun manusia jahat. Bengtan batuk-batuk. Tentu saja dia mengelak dan tidak menangkis pukulan ini, tahu pemuda itu marah besar tapi dia bukanlah hon-hon. Maka ketika Singkwang menyerang lagi dan bangkit meloncat bangun, terhuyung, mendadak pendekar ini menepuk pundak si pemuda seraya berkata. Singkwangcu, aku bukan musuhmu. Kembalilah, dan jangan kesini lagi. Dan ketika pemuda itu menjerit karena tepukan lawan bukan sembarang tepukan, melainkan memencet jalan darah di pundak maka pemuda itu roboh dan jatuh terduduk. Singkwangwe segera berseru bahwa Bengtan justru menolongnya, memberi obat dan menyadarkannya dari pingsan. Dan ketika pemuda itu tertegun dan membelalakan mata, mengeluh, maka ayahnya sudah buru-buru mengangkat bangun puteranya ini untuk dihajak pergi. Jutai hiap benar, kita harus pulang. Mari, kembali dan lapor gurumu. Singkwang menyeringai. Pemuda ini menahan sakit dan apa boleh buat dia harus menderita kekalahan. Sorak dan tepuk tangan rio tak dihiraukannya. Tapi ketika dia di papah dan hampir mendekati pintu keluar tiba-tiba dia mendesis dan mengancam Bengtan bahwa perbuatan honhan akan dibalasnya bersama gurunya. Kekalahan hari ini ku terima, tapi aku akan datang lagi menuntut balas. Awas kalian ayah dan anak. Bengtan menarik nafas. Setelah puteranya meroboh-robohkan musuh maka tiba-tiba dia menjadi tak nyaman. Bukan takut, melainkan semata tak senang mengikat permusuhan. Tapi karena semuanya itu bukan puteranya yang mulai dan hon hon hanya menerima dan melayani tantangan. Maka di atas panggung terdengar bentakan dan Toa Sin Kai berkelebat dan sudah menghadapi puteranya. Bocah, kau hebat. Tapi aku menerima tantanganmu. Nah, majulah. Mari kita bertanding dan lihat siapa yang roboh. Seng ayah terkejut. Untuk kesekian kalinya lagi tiba-tiba dia melihat puteranya siap bertempur. Toa Sin Kai berapi-api dan tongkat di tangan kakek itu bergetar hebat, tanda betapa kemarahan tak dapat ditahan lagi oleh kakek itu. Maka begitu puteranya ditantang dan kakek pengemis itu siap menyerang, penonton tiba-tiba berhenti bersorak, mendadak Bengtan berkelebat ke atas dan berseru nyaring. Tahan, sebaiknya hentikan semuanya ini, Sin Kai. Jangan layani kekanak-kanakan sikap puteraku dengan care serius dan berdiri menghadang di depan puteranya Bengtan pun lalu mendorong mundur, berkata, Han Han, jangan mengundang permusuhan dengan siapapun. Kalau ingin pibu boleh pibu tapi jangan dilandasi dendam. Hektometer seng pengemis melotot. Apa maksudmu, Pangju? Kau takut puteramu terbunuh. Tidak, Bengtan mengheleng, penuh keyakinan diri. Bukan begitu, Sin Kai, melainkan semata mencegah jatuhnya korban yang lebih parah. Aku tak ingin puteraku bersikap kejam dan telengas. Aku minta maaf dan sebaiknya semua ini dibatalkan. Apa toa Sin Kai mendelik? Dibatalkan? Setelah dia membuat adikku pingsan dan belum sadar? Keparat, enak saja kau bicara, Hekian Pangcu. Kalau kau takut puteramu maju biarlah kau yang melayaniku dan aku tak mau sudah sebelum bertanding. Hektometer, Bengtan bersinar matanya, masih menahan diri. Setebu pingsan karena kau tak mau menerima obat penolongku, Sin Kai. Kalau tidak tentu dia sudah siuman dan tak akan begini. Kau jangan mendesak. Aku tetap akan mendesak. Seng pengemis membentak, memotong marah. Kecuali kalau kau berlutut dan emin tak ampun di depan kakeku, Pangcu, juga puteramu itu. Bengtan menjadi marah. Akhirnya si pengemis telah mengeluarkan kata-kata menghina dan Hon Hon di belakangnya tiba-tiba menggeram maju. Puterannya itu tak tahan dan sudah mendorong ayahnya, Bengtan disuruh minggir. Dan ketika Bengtan terkejut namun puterannya sudah berhadapan dengan lawannya itu maka Hon Hon membentak, balas memaki pengemis itu. Sin Kai, tak perlu banyak cakap. Aku ada di sini, tak perlu perlindungan ayahku. Ayo majulah, dan gerakan tongkatmu. Dan ketika si pengemis mendelik dan melotot gusar tiba-tiba Seng pengemis sudah membentak dan menghantam maju. Toa Sin Kai memang paling marah kepada pemuda ini. Hon Hon telah membuat sutenya pingsan sampai belum sadarkan diri, padahal kejadian sudah berlangsung sekian lama. Jadi jelas pukulan pemuda tadi terlalu dasyat dan amat tak diduga, karena memang sutenya tak menduga bahwa untuk pukulan pertama tiba-tiba Hon Hon sudah membalasnya. Begitu kuat, sepenuh tenaga. Maka begitu pemuda itu mendorong ayahnya dan Bengtan tak kelihatan mencegah, marah karena Toa Sin Kai menghinanya di depan orang banyak. Maka begitu ditantang sekonyong-konyong pengemis ini menggerakkan tongkatnya dan menghantam Hon Hon. Des! Hon Hon menangkis. Semua orang melihat pengemis itu mencelat tinggi dan suara yang menggetarkan membuat lantai panggung berderak. Toa Sin Kai berteriak tinggi sementara Hon Hon hanya terdorong setindak, tanda betapa hebat pukulan si pengemis tadi tapi Hon Hon juga mengerahkan segenap kekuatannya. Rupanya, tahu bahwa pemuda itu orang yang berdarah dingin dan Hon Hon tak segan-segan mengerahkan semua tenaganya untuk membalas. Maka Toa Sin Kai juga menghantam dan menyerang pemuda ini dengan sepenuh tenaganya pula. Tapi si pengemis tetap kaget. Hon Hon menangkisnya dengan tenaga yang luar biasa dan dia bersama tongkatnya terpental ke atas, merasakan benturan yang amat dasyat dan pengemis ini tentu saja berteriak. Berhadapan langsung dengan Hon Hon tiba-tiba saja dia tahu bahwa pemuda itu memang pemuda luar biasa, tenaganya tidak main-main dan kaget bukan main hati pengemis ini bahwa dia masih kalah, padahal dia sudah mengerahkan segenap tenaganya. Tapi karena Toa Sin Kai bukan pengemis biasa dan tenaga tolak yang membuatnya terpental cepat dielak dengan jalan berjungkir balik, maka begitu dia melengking dan melayang turun tiba-tiba tongkatnya kembali bergerak dan menghantam. Des Hon Hon memutar tubuh setengah lingkaran. Pengemis itu dengan cerdik memutar pula tongkatnya di tengah jalan, tadi menuju ke pundak tapi tiba-tiba ke kepala. Toa Sin Kai memergunakan jurus yang disebut tongkat menyabet buntut, satu gerak tipuan karena itulah yang dia inginkan dari lawannya ini, mengira serangan menuju pundak. Tapi sebetulnya menyambar kepala, dasyat dan tongkat di tangan bersiut saking hebatnya kakek ini mengerahkan tenaga. Tapi ketika Hon Hon memutar tubuh dan otomatis tongkat berhadapan langsung, tidak lagi dari samping atas seperti tadi. Maka begitu menyambar kepala hal ini malah kebetulan karena Hon Hon menangkis dengan tinjunya. Dan begitu tongkat terpental lagi dan balik menyambar kepala si kakek, yang tentu saja disambut seruan keras si pengemis sakti maka Hon Hon membalas dan berkelebat menampar kakek itu. Plak! Si pengemis jungkir balik. Toa Sin Kai mengeluarkan teriakan keras dan kakek itu mengaduh-aduh. Tulang pundaknya serasa remuk tapi untung tak hancur, karena dia telah melindungi pundaknya tadi dengan Sin Kang. Tapi begitu dia terbalas dan tamparan lawan membuatnya jungkir balik, padahal baru sekali membalas maka kakek ini pucat dan menggereng bagai seekor biruang luka. Toa Sin Kai merasa malu karena baru segerakan saja dia telah dibuat jatuh bangun. Tadi dia tak sempat menangkis karena gerakan Hon Hon amatlah cepatnya. Dia sendiri baru menahan tongkat yang menyambar kepalanya, jadi es ibuk dengan urusan sendiri. Maka begitu Hon Hon berkelebat dan si kakek mendapat tamparan maka terpelantinglah kakek itu dan Toa Sin Kai pucap karena tulang pundaknya serasa disambar api. Maklum bahwa itulah pukulan pek, klui kang, pukulan petir. Keparat, aku akan membunuhmu, anak muda. Aku akan mengunyahmu bulat-bulat. Awas, Hai It dan si kakek yang tak tahan oleh semuanya itu tiba-tiba melesat dan telah berkelebatan cepat mengurung dengan tongkatnya. Hon Hon berkelit ke sana-sini namun si kakek mengejar. Kederaman dan kemarahan kakek ini tak dapat dibendung lagi. Dan ketika dua putaran tongkat meliuk dan menari bagai naga berebut. Mustika maka Hon Hon menerima gebukan dasyat yang membuat lantai panggung melesat. Des-des. Penonton membelalakan mata. Hon Hon terhuyung namun tidak apa-apa, pundaknya berubah seperti karet mobil yang membuat tongkat membalik, membal. Tapi ketika si pengemis berteriak lagi dan sambaran atau pukulan bertubi-tubi mengejar pemuda ini maka sekejap kemudian Hon Hon sudah terkurung dan terdesak hebat, menangkis dan menerima gebukan-gebukan tanpa mampu membalas. Toa Sin Kai berteriak bagai orang kesetanan dan ilmu silap tongkat kuaitung, tongkat gila, mengitari pemuda ini. Kemanapun Hon Hon bergerak ke situ pula tongkat di tangan si pengemis memburu. Akibatnya Hon Hon benar-benar terkurung dan tak dapat melepaskan diri. Tapi ketika setiap gebukan atau sambaran tongkat selalu disusul oleh mentalnya tongkat itu, karena Hon Hon kebal dan melindungi diri dengan singkang maka lawan membelalakan metu dan marah bukan main karena pemuda itu benar-benar tangguh, tak dapat dirobohkan. Keparat, setan belang. Mampus kau, bocah. Mampus. Wuut dan tongkat yang dilepas dan meluncur dari tangan si kakek tiba-tiba menyambar dan menuju meta pemuda ini. Sin Kai telah mempergunakan jurus nekatnya untuk mengadu jiwa. Eng Sian Tai Jin dan Te Yong Liang Hwe Sio sampai berteriak kaget dan berdiri dari tempat duduknya, begitu pula Beng Tan, yang berteriak dan memperingatkan putranya akan serangan mengadu jiwa. Tapi ketika Hon Hon mendengus dan menggerakkan pinggang, membungkuk setengah badan maka tongkat yang menyambar metu lewat di atas dan secepat kilat pemuda itu mengebut dan tongkat pun wancur. Krak! Penonton pun berteriak memuji. Hon Hon telah menghancurkan tongkat yang berantakan seperti bubuk, debunya menyambar sana-sini tapi Hon Hon tidak berhenti. Sampai di situ saja. Karena ketika penonton berteriak dan Toa Sin Kai tertegun, bengong, maka saat itulah Hon Hon berkelebat dan menendang pengemis ini dengan satu tendangan maut setengah melingkar, menuju dada. Jangan bentakan itu disusul oleh berkelebatnya sesosok bayangan yang luar biasa cepatnya. Beng Tan yang melihat putranya hendak membunuh lawan, dengan tendangan petir tiba-tiba berteriak dan melesat ke depan. Toa Sin Kai sedang bengong dan pengemis itu pasti roboh dengan dada wancur. Hon Hon mengerahkan segenap kekuatannya di tumit kaki dan hanya orang-orang seperti Beng Tan itu yang tahu betapa dasyatnya tumit kaki yang sedang digerakkan sepenuh tenaga ini. Biarpun Sin Kai melindungi dadanya tetap pula dia tak tahan, karena Hon Hon jelas memiliki es inkang yang jauh lebih kuat daripada kakek itu. Maka begitu melihat putranya menendang dan tendangan itu pasti membinasakan Toa Sin Kai, hal yang tak dikehendaki pria ini maka Beng Tan berkelebat dan apa boleh buat dia menggerakkan kakinya menendang pula mengadu tumit dengan tumit, sama-sama mengerahkan tendangan petir. Des. Sisa panggung ambruk dan jebol. Dentuman keras meledak di situ dan semua orang berteriak tertahan. Yang dekat dengan panggung tiba-tiba terlempar. Eng Sian Tai Jin dan Tiong Liang Hwasyo sendiri harus mencelat dari tempat duduknya kalau tak mau terlempar. Mereka terkejut dan berseru keras ketika panggung berhamburan ke sana-sini, pecah berantakan. Atapnya menimpa mereka dan tentu saja hal ini membuat yang lain-lain menjerit. Tempat itu seakan diseruduk gajah yang sedang gila saja. Dan ketika pekihkan dan teriakan terdengar di mana-mana maka Eng Sian Tai Jin dan Tiong Liang Hwasyo tertegun karena tak melihat tayah dan anak, yang seolah-olah hilang dan lenyap begitu saja di tengah-tengah panggung, ketika mereka berjungkir balik melayang turun.